Oke jadi kita suasananya lagi ada di rumah sakit nih sekitaran rumah sakit tepat di sebelah kita tuh ada Welcome back to channel detektif Oke guys kali ini kita akan mencoba format baru oh ya apa detektif misteri jalan-jalan Jadi kita akan jalan-jalan ya kita lagi di rumah sakit guys tapi tidak terbengkalai Kita hanya cuman mau explore aja kebetulan disini ada ajendi jadi ajendi nanti akan ya menceritakan apa yang dia lihat Atau dirasakan dengan sensasi-sensasi getaran-getaran mistis yang ada disini ya guys ya Oke kita mulai penelusuran malam ini Let's go That's the 20 thing Berangkat Terima kasih 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 apa di sekitar danau ini? ini kayaknya creepy banget asli ini susoknya perempuan ini ya perempuan? apakah nyonyak buntai semacamnya? ya semacamnya begitu soalnya pakaiannya putih sih putih rambutnya panjang kita deketin ya yang menurut agensi tekanannya lebih kuat lah sensasinya di sebelah mana? yang disana itu masih ada disana tadi perempuan itu let's continue ya sudah kita mulai jadi tadi Ajendi sudah menjelaskan tempat dimana yang katanya sensasi dan tekanan itu lebih kuat itu di sekitar sini ya di pohon ini kalau boleh tahu sosok apa sih? sosok tadi perempuan perempuan? sosok setan tapi mirip sama miskuntai miskuntai gak sih? hampir mirip termasuknya ya kuntai juga cuma ini ada apa sosok setan di pinggir danau ini dia sukanya di pinggir air supaya memang air-airan gitu ya siluman air? bukan setan semacam dia kayak penjaga ikan kayak gitu tuh penjaga danau nya lah ya iya oh iya kalau dulu kan ini danau suka dibuat mancing tuh aja iya iya soalnya suka penjaga ikan nih iya ngejagain ikan yang di danau ini biar apa jadi senangnya begitu dia senangnya ngeliat ikan efeknya sama yang mancing? ada pernah ada pernah ada efek sama mancing mungkin sepenglihatan saya gak berapa lama yang lalu itu setahun yang lalu kayaknya sebelum ini ada orang mancing dapetnya banyak banget ternyata malem malem terus pas dia udah dapet banyak nah dia diliatin sosok ini sosok yang di belakang tapi yang pemancing itu ngerti paham ngelempar lagi ikannya ngelempar satu ikan ini buat kamu tapi sisa yang banyak itu dibawa pulang dibawa pulang jadi syaratnya cuma ngelempar satu ikan iya kalau orang di sini nih tadi aja itu ngejebutin di sini ada apa sih di sini ya kamu coba rasain di belakang A ini di sini pakai tangan kanan pas saya ngerasain ini wanita tapi kok kayak anak kecil ya asli pas saya gak kayak anak kecil loh imut-imut gimana kalau saya ngerasain kamu ngerti mukanya tapi mukanya sih imut-imut iya tangan gimana apa baby face kah ini energinya saya dingin asli dingin banget ini sebelah saja dingin banget tapi sebelah doang ini udah normal sebelah doang nih leher aja udah dingin itu itu aja apa dia dominannya di tinggit danau cuman enggak pernah apa sukanya ngeliatin orang mancing ya kayak ngeliat ikan seneng ya kayak enak kecil ngeliat akuarium ngeliat ikan lalu lalang gitu ya eh bau amat sih kamu hehehe baunya apa abis dilihatin gak buah kembang atau buah buah sini amis banget baunya kan ikan mainan sama ikan ya iya menjaga ikan tapi abisnya abis ikan kan saya bukan abis darah anjir anjir amis ikan anjir anjir amis amis saya belum tahu amis darah belum pernah saya nyium amis darah belum pernah ya kalau itu udah sering nyium amis darah darah kucing belum pernah masa abis bisa ngerasain tapi ini abis saya mau nanya si sosok yang ini kalau saya nyai ya nyai ini emang udah lama ya disini ya udah lama banget jagain ini itu semenjak ada rumah sakit ini apa emang sebelumnya ada rumah sakit udah tempatin daerah kawasan sini gitu abis dia udah ada rumah sakit tuh udah dibarengan sama rumah sakit rumah sakit dibangun dia ada disini karena ada pembuatan hubangan danau itu jadi danau ini danau buatan ya saat didirikan rumah sakit rumah sakit dan disitu ayah dia nyaman ya bahasanya dia kan asal mulanya gak punya tujuan gak punya tempat ini nyaman disini terus biasakan ada ikan satu yang periharaannya dia disitu di danau itu jenis ikannya apa jenis ikannya semacam ikan lele tapi gede kali ya gak sih kecil si sedang ukuran seginilah pendek itu piliharaannya dia nanti kalau suatu saat ada yang mancing dapat itu saya harap lepasin lah ikan goib mungkin ikan goib pendek itu piliharaannya tapi bedanya gimana ciri khasnya misalnya kalau orang untuk orang awam gitu ajendi kalau misalnya misalnya contoh kejadian kebawa pulang resikonya yang bisa terjadi apa kira-kira ya itu sakit biasanya sakit biasanya kayak sambut kayak gitu tuh kayak panas dingin tapi itu bukan ketempelan kan ya cuman kena imbasnya aja ya tapi gak ada hal yang lebih ekstrim aja kan dibandingkan sama yang tadi kayak panas dingin panas dingin gitu gak ada sih yang buat ekstrim buat kematian tuh gak ada cuman ya itu aja biasanya berapa jangka berapa lama sih ya ya sebelum ikannya udah dibalikin gak gak bakal sembuh-sembuh nah gini nih dia kan bawa ikan bawa ke rumah otomatis kan pasti sama istrinya atau keluarganya kan dimasak kalau sampai dimasak gimana gitu loh dibalikinnya itu sampai mungkin penutusan sakit timbulnya meninggal kecuali ya kecuali ada yang tahu yang ngerti ya ngasih syarat syarat apa gitu ya ini kan udah terlanjur digoreng gitu mau dibalikin gak bisa mungkin syarat-syaratnya apa-apa lagi mungkin minta maaf mungkin minta maaf jadi ya eh bahwasannya kan kalau sakit biasanya kan orang pasti teriksa gitu ternyata setelah di cek-cek medis nothing gitu kan eh ya akhirnya kan alternatif kan oh oke 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 kalau dia datang ke orang yang apa namanya orang yang pintar lah pintar lah itu pasti jawabannya yaitu makanya kalau ada yang mancing ikannya berbeda dengan ikan yang lain-lain gak lazim lah ikan gak lazim gitu biasanya beda sih yang berbentuk posisi-bentuknya posisi kepalanya gimana kepalanya itu beda saya harap tolonglah dibuang diceplungin lagi kembalin lagi ya biasanya sih kayak hati kecil berbisik gitu jadi ngasih tanda ini ini sering kok saya mendengarnya gak gak cuman versi Indonesia ya jadi versi luar negeri juga kayak istilahnya mancing sesuatu wah ikannya itu kayak magic magically atau ya apa ya namanya ya pasti bedalah entah lebih lebih cantik dari yang lainnya gitu yang memang membuat orang-orang itu pengen membawa pulang seperti itu gitu tapi ya ya luar biasa ternyata gak ya gak cuman cerita ini gak cuman saya dengar saat ini saja jadi jadi tiap negara punya versinya masing-masing gitu gini dulu mas saya ngerasain kayaknya ini nyai ini ada yang mau disampaikan ya kajian dia apa ya ngajak ke danau dari tadi-tadi ini noel-noel mulu ngajak ke danau dia gak mau ngajak ke sana biasanya gak mau disuruh di danau sebentar emang di danau ada apa ya pengen biasa kali serta rohnya apa kayak orang mojok kali soalnya dia orangnya baru merasa punya temen karena ada yang merhatiin dia gitu mungkin baru kali ini kali ya ngajak ngobrol-ngobrol kayak gini sama nyai ini ya cuman apa saya gak kuat bau ya bener ntar pake minyak wangi aja kali ya kan bisa karena biasa jadi dibiasakan kayak di pasar tuh apa ya pasar ikan itu ya ini mah langsungnya sekebatin nih maus untung cuma ajendi yang merasakan eh tapi ya jadi ada ini gak sih penangkal apa ini emang mau baunya tuh eh gak deh makasih oh gak mau mau baunya gitu coba tapi saya lagi pilek hahaha sama oke gimana pas ada yang bersampaikan ini soalnya udah diundang kesini masih dicuekin sih emang itu aja dia ngajak kesana gue gak ada perkataan apa-apa gak ada omongan ini cuma ngasih tau kalo orang mau mancing disitu kalo menemuin ikan dapet ikan yang berbentuknya beda tapi seperti ikan lelek tapi beda banget bentuknya harap dicemplungin lagi itu aja tapi kan peraturan rumah sakit juga kan sudah oh ini jadi sudah dikasih pelang dilarang berenang tuh mancing jadi ya insyaallah aman lah gitu lah jadi aman karena kan dari pihak ini udah gak boleh mancing lagi ini jadi aman ini supaya bayarnya gak apa-apa jadi ikan-ikannya akan sejahtera dingin estari lagi ya besar dengan sendirinya dengan natural secara alami ini jadi ya bisa dinikmati ikan-ikannya ya kalau udah tau nama kok wangi nyiumnya ya asli masangga pasti nyium kan pilak tadi pilak asli asli pasnya nyiumnya wangi biasanya kayak gini orang-orang pasti nyium tapi ini wangi asli parfum banyak wangi di rumah dekat tadi ya ini asli wangi loh nyium lama pasti wangi banget ini saya tanya dia ngaku namanya nama nyilingsing hah dingsing kok kayak nama-nama hampir lilis 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 kedengeran saya lingsing kedengerannya apa-apa ningsih nih ngomongnya gak jelas soalnya serap-serap ngegrem gitu ningsih deh 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 apalagi yang gampang bawa peran ke suet wangi lho tadi pas ini udah hilang wangi tadi lewat sekarang nyiumnya bau ini nih bau semen itu sosok yang suka ada di danau energinya lumayan lah level-level ini gitu ya dia itu yang punya sekitar sini jen-jen yang di sekitar sini pada kenal dia oh iya guys maaf lagi nih punten-punten karena kita cuma bertiga jadi tau kan makhluknya jadi tidak bisa dengan sangat memohon maaf sebesar-besarnya tidak bisa kami gambarkan karena kita bertiga tidak pandai menggambar makhluknya sosoknya sangat pucat oke bagi saya cantik banget imut pucat tapi cantik oke masalah baunya bau anjir kalau geishanya jepang enggak sih enggak ya cantik banget muka indonesia muka indonesia muka indonesia oke oke orang pasundan pasundan mojang kalau pengen saya sih tadi itu suruh ganti pakaiannya biar lebih representatif jangan menyeremkan kayak gitu pakaiannya cuman dianya enggak mau tapi sering nampakin enggak sih orang-orang sering sering banget jahil berarti ya dia juga ya enggak jahil karena dia pengen cari perhatian pengen diperhatiin bukan orang aja ya yang pengen diperhatiin makhluk begitu juga pengen diperhatiin digombalin pengen banget sueb tadi ngamang-ngam apa enggak berani ngegombalin harusnya digombalin biar ikut lagi ke tempat kita detektif misteri sueb yang diikutin pak dokter yang ditempelin ini macomblang lah saya lah saya menuntun makhluk itu kita ini termasuk orang-orang yang paling disenangin oleh makhluk-makhluk goib magnet ya paket enggak oh sorry saya ya kelasnya dijauhin karena katanya kelas itu bau asli itu ada dimana di video mana tulis kolom komentar tetap kebakan oke karena sosoknya sudah pamit kita pun undur diri juga ya jadi ya ini pengalaman penelusuran ya ini rumah sakit ya memang ya tadi banyak banyak aktivitas yang kalian lihat juga ya guys ya jadi disini emang belum terbengkala ya emang masih aktif cuman kita sambil ya kira-kira dapat gambaran apa disini kisah-kisah yang terjadi di rumah sakit ini jadi ya ya berbagi pengalaman semoga bermanfaat ambil baiknya jangan diambil yang celek-celeknya ya guys ya oke akhir kata salam satu dunia dua dimensi bersama detektif misteri ooooh ooooh Terima kasih telah menonton